Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui serangan balasan tersebut sudah lama direcanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Tindakan kontra ofensif dan defensif sedang berlangsung di Ukraina. Tetapi ia tidak akan mengatakan secara rinci pada tahap apa mereka berada. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga menesap pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana. Yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Marinka. Lanjut pihaknya mengatakan, dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disemunyikan oleh mereka.